Kampanye Turun Ke Masyarakat di Pelabuhan Bobong, Desa Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, sekira pukul 14.05. Dalam sejumlah momen yang diabadikan lewat foto maupun video, Shirley Coanda merupakan sosok yang setia di samping suaminya hingga mau memisahkan mereka. Dalam unggahan yang viral di Medsos, Shirley terlihat tetap setia di samping suaminya yang terbaring sudah tak bernyawa di ruangan rumah sakit. Dalam foto, Shirley terlihat masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus pun tampak masih menempel di tubuh istri Benny Laos. Di sampingnya diduga, sosok Benny Laos yang seluruh tubuhnya sudah ditutup kain. Sedangkan, Shirley yang juga mengalami luka hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit di samping tubuh suaminya yang sudah terbujur kaku. Diketahui, sebelum insiden nahas tersebut terjadi, Benny dan Shirley tampak sering tampil mesra di publik. Mereka kerap saling berpegangan hingga Shirley membaringkan kepala di pundak suaminya. Bahkan ada momen Benny Laos menggendong istrinya turun dari atas perahu. Calon gubernur Maluku Utara Benny Laos rencananya akan dimakamkan di Jakarta. Saat ini, jenazah Benny Laos sudah diterbangkan dari Pulau Thalia Bukelu, Banggai, Sulwaisi Tengah menggunakan helikopter Boeing P-3203 milik Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!